hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di ngosmik ngobrolin sepeda motor listrik masih pakai mobil ya saya karena perjalanannya masih jauh ternyata masih bisa saya bikin konten lagi saya bikin konten bikin konten satu lagi aja soal impresi saya udah pakai politron Fox R sekitar empat bulan sekarang sudah 4000 km odometernya berarti sebulan sekitar 1000 km lah ya Hai Nah apa aja kira-kira kesan saya empat bulan ini yang positif maupun yang negatif ya saya berlipang aja nih yang positifnya yang pasti secara performa ya saya ngeliat tuh keren banget nih nggak tahu ini motor listrik semua atau cuman politron ya kayaknya sih mungkin secara umum itu performanya sejauh ini insya Allah belum ada penurunan ya padahal sudah 4000 km itu kan kalau motor bensin nanti kan pasti sudah service sudah service dua kali lah ya enggak pula kalau misalnya per 2000 itu service jatikan kalau sorry kalau motor kan berarti ke dua kali service kalau motor bensin ya ini belum belum service sama sekali ya memang enggak service sih memang enggak ada service rutinnya kan motor listrik itu kalau Alfa itu juga ada pengecekan rutin tapi saya enggak tahu itu servisnya kayak apa ya tapi kalau politron enggak ada jadi selama 4000 km ini bener-bener enggak ada treatment service apapun dan performanya fine fine aja surprisingly fine-fine aja enak mantap kalau motor bensin mungkin sudah kerasa yang merebut gitu kan terus mungkin tarikannya berat kalau ini enggak tetap tarikannya spontan enak buat mode D mode S mantap dari sisi performa saya sih sangat kuas ya setiap hari saya pakai kerja karena kan ya rugi ya kalau nyawa baterai nggak dipakai kerja kan rugi akhirnya sepeda sepeda saya yang biasanya buat back to work itu saya jual ya karena sudah nggak ini nggak pernah dipakai itu yang pertama kesan secara performa impresif jadi sejauh ini semoga ya bukan belum ada tapi tidak ada penurunan generasi sampai seterusnya ya setahun dua tahun sampai lima tahun dan seterusnya itu terus yang kedua baterai nah ini saya enggak tahu nih ngomongin ini mungkin untung-untungan atau gimana tapi Alhamdulillah nya saya dapat baterai yang kondisinya bagus ya baik banget jadi satu persen itu bisa dapat 1,3 kg bahkan lebih itu sampai sejauh ini masih terjaga walaupun saya juga cukup sering pakai fast chargingnya service center di rungkut ya saya enggak saya belum punya fast charging sendiri tapi saya karena rute pulang itu selalu melewatin service center rungkut ya udah saya sering banget ngecas di fast charging kan banyak yang bilang katanya ngecas di fast charging itu cepat habis segala macam saya sih Alhamdulillahnya sejauh ini enggak ya tetap normal aja gitu 130 km 100% bisa nyampe range gitu bahkan lebih itu sampai sejauh ini masih terjaga ngecas pakai charger bawaan biasanya saya ngecas di rumah terus pakai fast charging juga cukup ya berimbang lagi 50 tapi ya gitu sejauh ini enggak enggak terjadi dan jangan sampai lah ya selama memang cara kita ngecas ya terus itu frekuensinya sama ini nih apa mungkin kalau sudah full itu kalau saya sih enggak enggak lama-lama ya meskipun ada auto cut off saya langsung cabut itu sejauh ini jadi dari sisi performa PLDC nya kontrolernya segala macam masih bagus ya sampai seterusnya semoga tetap bagus yang kedua baterainya baterainya masih masih awet ya Alhamdulillah saya dapat yang bagus mungkin ada juga teman-teman yang dapat yang dapat yang agak busuk gitu sehingga tukar itu pun juga dilayani dilayani banget itu yang kedua terkait baterai yang ketiga mungkin terkait layanan purna jual saya sih terutama ini ya fasilitasnya sih menurut saya yang cukup keren ya itu fast charging terus juga apa namanya ada garansi kan tapi saya kemarin sih baru yang benar-benar saya pakai secara rutin layanan purna jualnya ya fast charging karena yang lain-lain saya belum maksudnya nggak ada keluhan-keluhan apapun kecuali footstep belakang saya patah itu pun kesalahan saya sendiri ya bukan bukan yang kesalahan yang nanti bisa diklaimkan dan kayaknya juga nggak di cover garansi ya kalau footstep ya itu sih apa ya kira-kira ya empat bulan ini yang menurut saya masih cukup bagus dipakai nanjak juga oke ke trawas bisa saya ini mau nyobain ke promo semoga ya kejadian terus ke luar kota juga oke itu nah kalau kekurangannya impresinya yang sampai sekarang memang belum saya pecahkan juga ya karena ya nunggu dananya lah itu shockbreaker sih memang shockbreaker ini yang paling ultimate lah ininya masalahnya kerasnya minta ambun depan belakang bahkan sampai dengan empat bulan ini sudah dipakai ya enggak enggak lemes-lemes tuh si pirnya shockbreakernya tetap aja keras ya mungkin sedikit lebih lemes tapi tetap tetap keras sih yang saya rasakan benar-benar tetap keras memang harus diganti ya yang depan pirnya diganti saya sih sudah beli saya belum sempat pasang-pasang diganti pirnya ada PCX 150 kalau salah terus oli shockbreakernya diganti karena olinya hancur hitam banget katanya terus shockbreaker belakang idealnya diganti juga tapi saya sih pengen coba di ribbon aja lah gitu nggak harus diganti karena kalau diganti saya mikir wah yang sok lamanya gimana nih mubazir juga kayak dijual ada yang mau beli enggak ya gitu kalau dijual terus harganya mau petro banget ya ngapain gitu kan maksudnya mending diakali aja lah gitu mungkin nggak sesempurna shockbreaker xmax shockbreaker motion gitu mungkin itu tapi nggak apalah itu ya yang kekurangan yang tetap saya rasakan sama dengan empat bulan ini dari sisi shockbreaker yang lainnya apa ya ya kalau dari sisi hemat segala macam kan kelebihannya kekurangannya selain shockbreaker yang keras mungkin itu ya aduh saya susah nih nyari kalau yang kalau yang lain-lain ya misalnya kayak footstep footstep itu banyak yang ngeluh nggak bisa dibuka gitu saya nggak bisa ngeluh itu karena saya nggak ngalamin kan terus footstep itu ada yang punya saya patah itu kan patahnya juga bukan kesalahan bukan 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 patah karena apa ya produk yang silahkan ya karena kesalahan saya aja jadi kan ya nggak bisa komplain saya kesalahan saya sendiri kok ya kan terus standar yang tengah itu meletoi itu juga saya juga Alhamdulillah nggak ngalamin ya sama mungkin bunyoya ini kalaupun mau dicari kekurangannya yang kayaknya ini harus di pecahkan dengan dibongkar ya di bagian depannya mungkin itu bunyi ya bunyi bunyi kotak-kotak itu sebenarnya sudah banyak yang bikin konten soal itu dicari kan dimana sih sumber dan itu kan terjadi ke semua politron di bagian depan ya di bawah speedometer itu kalau jalan terutama di jalan yang geronjal ya itu ada bunyi kelotak-kelotak gitu dan itu sangat mengganggu karena kan ya politronnya nggak ada suara jadi ada suara kelotak-kelotak dari situ yang mesti mengganggu ternyata awalnya dikira perkabelan terus ada yang dibongkar kabelnya diikat pakai kabel tis jadi kabelnya nggak goyang-goyang dan suaranya masih ada ternyata begitu dicari-cari-cari ketemu problemnya adalah di dalam rumah kuncinya itu di dalam rumah kuncinya itu ternyata ada nggak tahu tuh logam yang ya bertumbuhkan aja jadi itu harus dilem dan ternyata itu banyak yang ngalamin nggak tahu nih kualiti kontrolnya gimana QC nya nih karena hampir mayoritas ngalami kelotak-kelotaknya juga di tempat yang sama gitu solusinya memang harus dibongkar rumah kuncinya terus dilem itu sih sama jog belakang itu meskipun sudah tak kasih selang dikasih busa terutama ya itu tetap masih bunyi kalau naik sendirian kalau boncengan sih enggak ya karena didudukin kan kalau sendirian tuh masih bunyi kelotak-kelotak paling itu sih empat bulan ini yang saya rasakan kelemahannya terkait apa tadi itu bunyi kelotak-kelotak sama shockbreaker paling itu saya nggak ada komplain lain lah jadi kalau shockbreaker itu nanti semoga dalam waktu dekat sudah ada rezeki saya mau upgrade ya bisa dikatakan mendekati sempurna lah itu motor enak gitu ya udah banyak hemat enak nyaman gitu nah tinggal bunyi kelotak-kelotak yang di depan tadi itu nanti masih saya cariin mungkin kalau udah satu tahun lah ya mau sekalian saya remap aja lah gitu kalau sudah garansi setahun kan sudah nggak ada di remap sekalian diselesaikan masalah itunya karena ya nggak terlalu mengganggu juga sih karena kalau jalanannya mulus itu bunyi kelotak-kelotaknya nggak ada dia cuma bunyi kalau jalanan bergeronjal, bergelombang oke ini kita sudah sampai Pakuwon City wah Pakuwon City perumahan elit yang dari reklamasi pantai timur Surabaya keren banget memang perumahannya nah lokasi kampus saya ngajar itu deket sini bukan di kampus ITS ya tapi di kampus lain kampus sekolah tinggi ilmu dakwah al-hadid oke mungkin itu teman-teman sekali lagi terima kasih nemenin saya berangkat kerja kali ini pakai mobil dulu karena mau ada acara sudah ya mohon maaf kalau ada salah-salah kata monggo silahkan kalau suka dengan konten-konten edukasi terkait motor listrik ini bisa like, bisa share, bisa subscribe, sama komen di bawah mungkin teman-teman bisa share juga testimoni 4 bulan atau 6 bulan sejauh ini menggunakan motor listrik atau khususnya Polytron Fox Air oke mungkin itu, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam silent rider terima kasih aja selamat ketika selamat menikmati selamat menikmati dia selamat menikmati Terima kasih.